Oke Assalamualaikum, hari ini saya kedatangan Scoopy SP ya Jadi disini masalahnya Stutternya itu tidak bisa Coba kita nyalakan ya Stutternya tidak bisa ya Untuk kiri kanan juga Nggak bisa kita Menggunakan suit kiri kanan juga Nggak nyala ini Terus di bagian sini Bunyi cetek-cetek seperti ini Kedengeran ya Ini kan ada box akinya Jadi ada relaynya Bunyi cetek-cetek ya Untuk Ini akin masih normal ya Untuk akinya Dipastikan normal Selanjutnya kita Cek dulu ya disini Nah disini ya Bunyi cetek-cetek Coba kita Stutter ya Kedengeran kan Kita buka dulu Boxnya Bunyi cetek-cetek Seperti ini ya Relenya Berarti disini Dipastikan untuk Ini saya pastikan Untuk Sekeringnya aman semua ya Oke menurut informasi Yang punya motor ini Diponis sensor CKP nya ya Karena ini Scoopy SP Jadi udah tidak Menggunakan Dynamo Stutter ya Jadi stutter halus Untuk memastikannya Saya menggunakan Coba kita Scan ya Kita colokin dulu Disini Ini saya memastikan Aja ya Apakah yang bermasalah Di sensor CKP nya Atau bukan Karena kalau Menggunakan scanner ini Biasanya nanti Kedeteksi Kalau sensor CKP nya Yang bermasalah Oke coba kita Cek ya Seperti biasa Kita cek Gunda Terus Indonesia Scoopy FV110 ya Kita cek Membaca Kode kerusakan Lalu jarak Kerusakan Nah disini Tidak ada Kode kerusakan Terbaca Kemungkinan Kalau tulisannya Kayak gini Tidak ada Kerusakan Atau kode kerusakan Yang terbaca Biasanya ada Yang putus Antara kabel Yang putus Atau Yang konclet Masa juga Bisa Biasanya Kayak gitu Oke Selanjutnya Kita cek lagi Satu per satu Oke Setelah saya Bongkar Ini bodi-bondinya Disini juga Karena Untuk memastikannya Barangkali nanti Sensor CKP nya Yang bermasalah Jadi ini Saya bongkar Semuanya dulu Biar mudah ya Nanti Pengecekannya Selanjutnya Untuk Scoopy ESP Jika mengalami masalah Stator rusak Kadang bisa Kadang enggak Atau tidak Berfungsi statornya Padahal Akinya masih bagus ya Jadi Pengecekan pertama Disini biasanya Pak kabelnya Tulisan sensor CKP Biasanya tembus Disini ya Nah ini Kabel disini Sering terjadi lecet Bawahnya filter ini Kan tapi Ini udah Dipindah ke atas Jadi ini Sering lecet Atau Soketnya gendor Itu yang pertama Yang kedua Kita cek di bagian Sini ya Di bagian Soket ECU ini Harus kita cek juga Karena ini Sering terjadi masalah Untuk Scoopy ESP ya Nah disini Nah disini Nah disini Nah ini kan Betul ya Disini ada Yang terbakar Satu Gosong ya Gosong satu Ini yang Kabel warna Merah Merah strip putih Jadi ini jalur Starternya Atau Ke spool ya Jadi kemungkinan Besar ini Yang menyebabkan Starter Tidak bisa tadi Untuk Mengatasi Masalah Seperti ini ya Kita Lepas dulu Soalnya Saya sering Menemukannya Untuk Scoopy ESP Di kabel Soket ECU Yang bagian ini Ini sering Kebakar Mungkin dari Bawaannya Emang kurang Kuat Kemungkinan Begitu Karena Sering terjadi Dikasih Seperti ini Gosong Seperti ini Ini solusinya Kalau saya Biasanya Saya bersihin Kita kembalikan Seperti semula Nanti Kita buka dulu Sampai gosong Seperti ini Jadi Longgar Ini Soketnya Sehingga Tidak Konek Ke ECU Penyebabkan Starter Tidak Bisa Oke Untuk Selanjutnya Ini Saya bersihkan Dulu Ini Bisa juga Diganti Kalau Ganti Sebaiknya Spoonnya Yang Tembaga Atau Yang Asli Kalau Diganti Yang Biasa Juga Tidak Awet Kalau Ini Saya Biasanya Bersihkan Terus Ini Kita Rapatin Lagi Oke Setelah Saya Bersihkan Selanjutnya Saya Bentuk Lagi Seperti Ini Kita Bikin Mepet Nanti Biar Kenceng Di Soket Dalam Nya Mepet Sampai Pres Seperti Ini Selanjutnya Untuk Yang Kebakar Bagian Bawah Ini Kita Isolasi Lagi Selanjutnya Kita Pasang Lagi Oke Seperti Ini Karena Ini Nyari Soket Nya Itu Dada Yang Ori Kalau Nyari Ada Sama Kabel Bodinya Kalaupun Ini Kita Ganti Yang Biasa Biasanya Tidak Awet Kalau Saya Sering Saya Perbagikan Seperti Ini Kita Pasang Lagi Ini Harus Kenceng Harus Kita Pastikan Kenceng Ya Terima Terima Oke Sudah Kuat Ini Seperti Ini Coba Kita Tes Ya Langsung Bisa 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 Coba Kita Tes Sekali Lagi 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 Jadi Masalahnya Cuma Disini Bukan Disinor CKP Ini Tadi Sudah Sempat Saya Bongkar Cover Tapi Belum Sempat Saya Buka Sincor CKP Sebelum Saya Ganti Sincor Sincor CKP Karena Tadi Tidak Terdeteksi Di Scanner Selanjutnya Tadi Pengecekan Ke Kabel 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 Ketemunya Disini Tadi Yang Kopong Atau Koslet Oke Teman Teman Mungkin Sampai Disini Videonya Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Si Sampai Jangan Jangan Sampai 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 Jangan Sampai Sampai